Assalamualaikum teman-teman selamat pagi Welcome back to my channel Pagi ini kita mau Lihat-lihat dulu Kaktus ya Nah ini adalah kaktus koboy Sebetulnya saya punya beberapa Batang, beberapa pohon kaktus koboy Cuman ada beberapa item Yang sudah diadopsi oleh kawan-kawan Jadi disini tinggal 3 pohon kaktus koboy ya Nah saya mau cerita sedikit Sekilas tentang kaktus koboy ini Kaktus koboy ini Termasuk salah satu jenis tanaman Yang tidak terlalu suka dengan air Nah untuk Pertama kita akan bahas dulu tentang medianya Untuk media kaktus Disini saya pakai pasir malang Nah pasir malang itu Bentuknya seperti ini Seperti kerikil-kerikil gitu Untuk membelinya teman-teman Bisa cari di toko-toko Alat berkebun ya Atau juga bisa Dijual di tempat Aquascape ya Yang suka jual-jual Peralatan untuk Aquarium yang hias itu ya Itu aquascape Biasanya mereka akan jual Perkarung Nah seperti ini Disini saya gunakan Bahkan ada yang full Full pasir malang Ada juga yang saya campur dengan sekam ya Nah untuk medianya sebetulnya ini bebas Tidak ada patokan khusus Apakah harus full pasir malang Ataukah juga harus pakai tanah gitu ya Nah ini contohnya Kenapa saya pakai tanah Karena kemarin Saya udah kehabisan stok pasir malang Jadi saya mix ya Saya mix dengan sekam bakar Sekam mentah Dan sedikit pupuk kandang Ini yang di pot ini ya Saya mix sedikit Tapi kalau untuk yang pot satu dan dua ini Ini saya pakaiin full Pakai apa Pasir malang Nah kemarin saya beli ini Beli dari luar kota Saya beli dari luar kota Dan ternyata ada kondisi yang busuk Di bagian atas Nah kalau teman-teman temukan Kondisi busuk seperti itu Maka langsung aja potong ya Ini contohnya Sudah saya potong Jadi di permukaan atasnya itu Seperti ada bagian busuk ya Dan kalau dipencet itu lembek gitu ya Berwarna hitam Jadi itu langsung saya potong aja Seperti ini Nanti Anakannya akan muncul ya Anakannya akan muncul dari atas ini Jadi jangan khawatir Nah Untuk potnya Disini saya pakai pot ukuran 25 cm Dia masih cukup ya Di pot ukuran segini Nah Memang kendala pengiriman kaktus itu Memang Pertama yang pasti berat diongkir ya Karena dia cukup berat ya Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli Carilah seller yang berada di dekat Teman-teman tinggal ya Karena kalau terlalu lama Ya rentan resikonya busuk itu ya Walaupun sebetulnya Kaktus itu termasuk tanaman yang gak terlalu rewel Nah disini Untuk kaktus ya Untuk kaktus itu Pengiramannya cukup 2 minggu sekali Jadi 10 sampai 15 hari sekali Karena kalau terlalu sering disiram Dia malah jadi akan busuk ya Di bagian bawahnya itu Karena sebetulnya Sebetulnya Bagian badannya itu Sebetulnya banyak banget Mengandung air Karakteristiknya Mirip-mirip dengan Aloe vera ya Jadi badannya itu Disini mengandung air semua Nih ya Kalau dipencet Ini seperti ada air gitu Ini seperti aloe vera banget Persis Jadi ini tidak akan saya siram Ini Pas hari pertama saya beli Langsung Pas hari pertama dia sampai Maksud saya Langsung saya tanam Di media tanam Langsung saya guyur Dengan air full ya Setelah itu Sampai hari keberapa Hari ke tujuh ini Tidak saya siram Kita biarkan dia Sampai benar-benar Full kering ya Sampai full kering Paling gampang sih Untuk merawat kaktus ya Bahkan teman-teman Pemula juga Kayaknya bisa deh Pasti kalau merawat kaktus Kan kaktus lagi kekinian ya Lagi ngetrend ya Biasanya ditaruh di Cafe-cafe Atau di butik-butik gitu ya Nah ini Contohnya Biasanya untuk harga kaktus itu Mereka hitung berdasarkan tinggi Makin tinggi Dia akan makin mahal Nah gitu deh ya Kayaknya Kaktus ini juga jarang Kena hama penyakit ya Jadi kalau misalnya Kena hama penyakit Misalnya kutub putih Teman-teman cukup semprot Dengan neem oil aja Sama seperti tanaman lain ya Atau kalau gak punya neem oil Kalian bisa lah Pakai kapas ya Pelan-pelan Oke itu dulu deh Cerita soal kaktus koboy It's very easy ya Dan ini juga termasuk tanaman Yang masih digandrungnya Di tahun 2020 Thank you for watching teman-teman Jangan lupa videonya di like Di share Di komen Dan di subscribe ya Pod yang baru mampir Thank you Assalamualaikum Dima kasih selamat menikmati